Hai semua hari ini kita akan membuat kue kukus gula merah ini enak banget teksturnya sangat empuk keluarga suka banget dengan rasanya dan bisa dijadikan ide jualan pertama kita gunakan 3 sendok makan gula pasir 270 gram gula merah boleh juga pakai gula aren lalu kita tambahkan 500 ml air ini sekitar 2 gelas belimbing kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut jika sudah tercampur rata dan gulanya larut langsung kita angkat dan ini kita saring agar tidak ada kotoran nah air gula merahnya ini kita aduk-aduk hingga dingin dan jika sudah dingin kita sisihkan dulu dan sekarang kita gunakan 500 gram tepung baras satu bungkus ini isinya 500 gram ya kita masukkan di dalam wadah setengah sendok teh garam dan kita tambahkan 5 gram ragi instan saya pakai yang vermipan kemudian ini kita aduk rata sekarang kita tambahkan 500 ml air di dalam bahan kering sambil kita aduk-aduk lalu kita tambahkan air gula merah yang sudah kita bikin tadi dan jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan ini lanjut ya kita aduk hingga benar-benar tercampur rata kemudian kita tutup saya tutup pakai plastik wrap boleh juga ditutup dengan kain ini saya diamkan selama 1 jam jadi ini kita biarkan dulu di suhu ruang 1 jam aja setelah itu kita sediakan cetakan lalu kita oleskan minyak goreng di bagian dalam cetakan nah ini sudah 1 jam ya bun lanjut kita buka wadahnya kemudian langsung aja kita aduk dan adonannya sudah aku taruh di dalam cetakan kemudian kita masukkan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan ini kita kukus 35 menit sambil menunggu kuenya matang kita buat bahan taburannya gunakan kelapa parut kemudian daun pandan dan garam dan ini kita aduk ya hingga benar-benar tercampur rata dan ini sudah 35 menit buka kukusan ini aromanya wangi banget kemudian keluarkan dari kukusan dan lanjut kita kukus kelapa parut selama 15 menit oke sekarang kita keluarkan kue dari dalam cetakan kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar cantik banget aromanya juga wangi dan jangan lupa setelah 15 menit dikukus keluarkan kelapa parut dari kukusan kemudian kita masukkan di bagian tengah kue dan ini sudah jadi di daerahku kue ini disebut kue apem gula merah di daerah bunda-bunda disebut kue apa tulis di kolom komentar ya dan ini siap disajikan jangan lupa taburi kelapa parut di atas kue yang mau dimakan dan ini saya cobain rasanya benar-benar enak banget teksturnya lembut manisnya pas kuenya cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi pokoknya bunda-bunda wajib coba dijamin keluarga pasti suka oke bun terima kasih udah nonton jangan lupa di like dan dibagikan ya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francisca Tien terima kasih selamat menikmati